Persib Bandung Persib Bandung dikabarkan telah mencoret Erwin Ramdhani dari squad tim untuk musim depan setelah merekrut Rian Kurnia. Kabar tersebut menyebar luas di media sosial dan mengindikasikan bahwa kedatangan Rian Kurnia membuat posisi Erwin Ramdhani semakin terpinggirkan sehingga ia mungkin akan hengkang dari Persib. Selain itu, kontrak Erwin Ramdhani dengan Persib Bandung telah habis, tepat setelah berakhirnya Liga 1 2022-2023. Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono, membenarkan bahwa kontrak Erwin Ramdhani telah berakhir, namun belum bisa memberikan pernyataan mengenai nasib pemainnya tersebut. Ia hanya meminta waktu untuk memberikan pengumuman lebih lanjut mengenai situasi Erwin Ramdhani. Sementara itu, petualangan Freds butuhan bersama Persib berlanjut. Freds Listanto butuhan menjadi pemain berikutnya yang mendapat perpanjangan kontrak Persib. Kali ini, Freds disodorkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2026. Dengan demikian, pemain bernomor punggung 21 tersebut akan mengarungi musim kelimanya bersama Pangeran Biru di kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Selama 4 musim bersama Persib, dia sudah tampil sebanyak 77 laga dalam kompetisi resmi. Ia memainkan 4.218 menit dan menyumbangkan 8 gol. Update terkini, Persib sudah mengumumkan 6 pemainnya yang diperpanjang kontraknya bersama Persib yaitu Kakang, Roby, Ferdian Shah, Beckham, Fitrul dan Freds butuhan. Sementara itu, pemain incaran yang berhasil di Boyong Persib baru satu yang diumumkan yakni Rian Kurnia. Bos Teddy memberikan informasi kepada media bahwa setiap hari official Persib akan mengumumkan perkembangan tim, mulai dari pemain yang diperpanjang hingga pemain barunya. Proses transfer sedang berjalan, jadi tunggu saja pengumumannya di official Persib, kayaknya setiap hari ada pengumuman mengenai perpanjangan kontrak, pemain baru, pemain yang selesai kontrak, jadi tiap hari ada di official media, terang Teddy. Saat ini pemain yang dikait-kaitkan akan bergabung dengan Persib dengan persentase tinggi adalah Edo Febrian Shah, Putu Gede dan Seftian David Maulana. Sementara untuk pemain asing hilalnya hanya sebagian nampak, diantaranya, Renan Alves hingga Jeffren Suarez. Berikut ini prediksi formasi Persib dengan pemain baru di musim depan. Penjaga gawang ada Teja Paku Alam, kemudian posisi center-back ada Renan Alves, Daisuke Sato dan Irianto. Back sayap kanan akan diisi oleh Putu Gede atau Hen Hen, sedangkan di back sayap kiri ada Edo Febrian Shah. Lini tengah ada Duet Klok dan Deddy Kusnandar, di sayap kanan ada Ciro, di kiri ada Seftian David Maulana. Dan di ujung tombak ada David Da Silva. Hatur Nuhundur sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan sampai jumpa di berita selanjutnya.